Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya, Eko Hreya Mawanto. Di sini saya akan mengulas terkait dengan mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat program atau membuat coding dengan menggunakan C++ dengan menggunakan algoritma sorting atau pengurutan bubble, atau kita sebut sebagai bubble sort. Oke, ini saya, ini dulu. Nah, ini secara teorinya, itu nanti membandingkan pasangan secara berturut-turut. Berarti dibandingkan satu demi satu secara berturut-turut, kemudian kalau sudah selesai, dimulai lagi dari awal kembali, dan seterusnya. Nah, kemudian notasi dari bubble sort-nya, kira-kira seperti ini. Jadi ada while not swap, kemudian ada swap sama dengan true, itu jika menggunakan swap ya. Atau kita bisa memakai variable temporary saja seperti ini, kemudian dengan menggunakan dua buah loop, itu yang loop pertama itu untuk not swap-nya, kemudian yang loop kedua itu untuk C sama dengan 1 hingga ke N. Di mana apa? Di mana di dalam loop tadi isinya adalah if atau kondisi jika A ke J min 1 itu lebih besar dari A ke J. Nah, berarti kan artinya apa? Di sini kenapa kok J-nya dimulai dari 1? Karena nanti ada di min 1 di sini. Nah, kalau misalkan, Pak, kalau mau saya pakai menggunakan C sama dengan 0, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti kalau 0, maka di sini adalah jika A ke J lebih besar dari A ke J plus 1. Seperti itu ya. Itu hanya pemakaian min 1 sama plus 1 itu kurang lebihnya nanti seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini ada swap sama dengan false. Artinya apa? Swap kan awalnya nilainya adalah sama dengan true di sini. Dan di, apa namanya, di kondisi, di, apa namanya, di deklarasi variable, ada namanya swap sama dengan false itu di deskripsikan atau di inisialisasi nilai swap itu adalah false. Nah, kemudian di loop itu kita ubah true dulu. Kemudian, kalau ketemu nilai tadi harus di-swap, maka swap-nya disama dengan false dulu. Kemudian, temporary. Temporary. TMP itu temporary ya, variable temporary ya. Maka ngapain? Maka nilai dari A ke C yang ada di sini, yang lebih kecil tadi dipindahkan ke variable temporary terlebih dahulu. Terus, A ke C tadi dimasukkan nilai dari A ke C min 1. Berarti yang lebih besar tadi dimasukkan ke dalam nilai dari A ke C. Kemudian, A ke C min 1 itu dimasukkan nilai dari variable temporary. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung coba running saja menggunakan kode block misalkan ya. Oke, kita coba langsung ke coding menggunakan kode block. Sebentar, kita open kode block-nya dulu. Oke, kalau sudah selesai, kita misalkan create new project, kita console application. Kemudian go. Ini kita klik next. Kemudian ini C++. Next. Kemudian kita buat project title-nya, misalkan bubble short misalkan. Ini merupakan nama algoritmanya ya. Diusakan ketika memberikan nama file, tidak perlu menggunakan spasi ya, walaupun nanti spasi itu kadang diperlukan. Oke, saya tidak menggunakan spasi dulu. Kemudian saya buat next. Ini saya buat finish. Oke, selesai. Kemudian kita buka dulu main cpp-nya. Ini kita hapus ya, default hello world-nya ya. Nah, yang kita lakukan apa? Misalkan kita lakukan pertama adalah membuat array-nya. Nah, di sini array bisa berupa statis itu artinya adalah sudah diinisialisasi atau sudah diberikan nilai. Atau dibuat dinamis itu berarti nanti berupa inputan, nanti bisa berganti-ganti. Nah, misalkan saya buat statis dulu ya, integer array, kurung siku buka, kurung siku tutup, isinya misalkan 5. Kemudian sama dengan kurung kurawal, buka ya, tandanya seperti ini ya. Misalkan saya isi bebas ya, 4,2,7,5,9 misalkan seperti itu. Nah, kita berarti sudah mempunyai array, isinya adalah 5, dan di dalam 5 tadi berarti yang urutan ke 0 itu berapa, indeks ke 1 berapa, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Oke, kemudian kalau ingin menampilkan array-nya berarti gimana? Berarti tinggal di for, kemudian kita buat variable bantu, yaitu i misalkan. i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5. Kenapa kurang dari 5? Karena indeksnya sudah dimulai dari 0. Maka pastinya i sama dengannya pasti ke 4 ya, indeks terakhirnya berarti ke 4. Kemudian, titik koma, i plus plus. Nah, kemudian kita kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, i apakah sudah didefinisikan? Belum, tinggal didefinisikan di atas integer, i, titik koma. Maka, terus terakhir ngapain ini? Berarti, check out, kemudian ar ke i. Kenapa kok ar ke i? Jadi, kita akan mencetak nilai array dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4. Nah, kemudian misalkan kita kurang kurawal tutup, kurang titik koma. Terus, kita coba running nih. Oh, ternyata 4, 2, 7, 5, 9. Tetapi, kurang rapi ya, tidak ada spasinya. Tinggal kita kasih spasi bagaimana kita cari caranya. Kita dikurung siku buka, kurung siku buka, kurung siku buka ya, betul ya. Kemudian kita kasih petik, petik 2 ya. Spasi, petik 2 lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan spasi seperti ini. Oke, selesai untuk membuat, menampilkan aranya. Nah, sekarang kita akan membuat sorting-nya. Berarti bagaimana cara membuat sorting-nya. Ini yang for itu saya seperti ini ya. Oke, ini saya kasih, apa namanya, statement atau komentar ya. Ini untuk cetak nilai array. Terus, bawahnya, misalkan saya buat bubble sort-nya. Bubble sort. Nah, di sini. Nah, bubble sort-nya ngapain? Berarti kita lakukan perulangan seperti ini ya. Misalkan for, misalkan i. Kemudian sama dengan 0. I kurang dari 5, sama seperti tadi ya. Kemudian i plus plus. Nah, di dalamnya berarti isinya apa? Di dalam bubble sort ini tadi isinya apa? Apakah langsung menggunakan yang seperti ini? Ini langsung kita pakai? Atau gimana? Nah, kita coba dulu. Misalkan nih, pakai if misalkan. If AR ke i lebih besar dari AR ke i plus 1. Seperti ini ya. Maka, dilakukan swap. Maka misalkan temporary. Sama dengan. Nah, temporary ini kan belum didefinisikan. Berarti tinggal didefinisikan. Misalkan, temporary. Misalkan seperti itu. Terus, misalkan berarti AR ke i. Titik koma. Kemudian, dari AR ke i. Ditukarkan ke nilai dari AR ke i plus 1. Plus 1 seperti ini. Terus, jika sudah. Kemudian AR ke i plus 1. Sama dengan tempo array. Seperti ini. Mari kita cek. Nah, ceknya itu berarti kita juga akan mencetak kembali nilai array lagi. Maka kita tinggal kopas aja dari atas ya. Nah, kita tinggal kopas. Tetapi ditaruh di bawahnya for. Nah, berarti ini apa ini? Ini cetak nilai array hasil. Misalkan seperti itu. Nah, kita coba running. Oh, masih, apa namanya, masih geser ke kanan terus ya. Berarti kita tinggal check out-kan di sini ya. Misalkan kita buat check out di sini. Check out, kemudian dikasih petik backslash n. Kemudian petik tutup, titik koma. Oke, coba kita cek kembali. Oke, berarti 4, 2, 7, 5, 9. Sekarang bertukar nih. 2, 4, 5, 7, 9. Nah, di sini ada kemungkinan ini masih belum betul. Ini pas kebetulan ini sudah langsung urut ya. Nah, misalkan saya pakai angka yang lain. Misalkan saya pakai misalkan ini berapa ya. Misalkan ini saya buat lebih besar yaitu 6 misalkan. Seperti ini. Coba kita cek lagi. Apakah juga sudah terurut? Nah, di sini ya perbedaannya ya. 4 dengan 6 itu sudah tidak tertukar. Kemudian, nah di sini 5, 7, 9. Harusnya kan 5-nya di depan sini ya. Karena apa? Karena jalannya cuma 1 kali berjalan sudah selesai. Padahal di apa namanya di slide PPT di itu dijelaskan bahwa ketika sudah mencapai akhir dari elemen array atau list mulai lagi dari awal. Artinya apa? Mulai lagi dari awal. Harus diluping kembali dari awal supaya nanti bisa terurut dengan sempurna. Nah, oleh karena itu di bubble sort tadi kita masukkan kembali algoritma masukkan kembali perulangan yang kedua. Perulangan yang kedua berarti kita menggunakan C misalkan ya. C sama dengan 0 kemudian titik koma C kurang dari 5 titik koma kemudian C plus plus. Nah, di situ kita kurung-kurawal buka kurung-kurawal tutup. Nah, nilai if-nya tadi yang ada di sini kita cut kita cut kita taruh di for yang ada di dalam sini. Oke, tinggal kita rapikan kita tap ya kemudian kita delete di bawah di sini. Nah, kita coba dinaikkan biar rapi ya. Nah, biasakan semakin ada kurung-kurawal itu semakin menjorok ke kanan ya supaya nanti kita bisa tahu oh, ini kurung-kurawal tutup kurung-kurawal bukanya di mana nih? Oh, atasnya sini. Ini juga saling keterkaitan ya ini juga saling terkait seperti itu. Kan lebih mudah ya. Nah, kalau seperti ini Pak, apakah sudah betul? Coba kita lihat apakah sudah betul ya? Oh, ternyata ada di sini nih error di sini nih merah nih. Kita baca errornya. Error J was not declared in this code berarti artinya apa? Belum didefinisikan maka tinggal kita definisikan di sini. Misalkan I, J Misalkan Oke, seperti itu. Coba kita running lagi apakah bisa jalan? Oh, iya sudah bisa jalan tetapi hasilnya masih salah. Karena apa? Karena di sini. Di sini yang ditukar itu bukan nilai I-nya tetapi nilai C karena dia terletak di dalam C. Maka tinggal AR ke C kemudian AR ke C plus 1 ini juga C ini juga C C semua ya. Nah, diganti ini kok ini kok Oke, seperti ini ya. Jadi J-nya yang kita ganti. Nah, sekarang kita coba kita running bersama-sama. Apakah sudah selesai? Coba kita perhatikan. Berarti ada 4, 6, 7, 5, 9 sekarang sudah terurut ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 9 berarti sudah terurut ya. Oke, begitu mudah ya. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan iterasi seperti yang ada di selain PPT seperti ini. Misalkan ada iterasi pertama, iterasi kedua, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Nah, iterasi berarti tinggal menampilkan hasil setiap selesai di-sweb. Berarti tinggal kita taruh setelah di loop yang ada di loop J ini tadi ya. Tetapi setelah di-sweb. Berarti tinggal di sini ya. Kita tinggal check out-kan apa? Check out-kan AR-nya ke J. Nah, ini berarti tinggal di-copy aja nih. Copy. Saya pastikan di sini. Tinggal AR-nya diganti AR-nya ke J. Kemudian ini dikasih spasi untuk jarak saja. Kemudian kita running. Apakah ini sudah betul? Kurang betul sedikit karena apa? Karena nanti akan muncul ke kanan terus nanti. Coba kita running dulu. Biar kita tahu buktinya. Nah, di sini ya. Harusnya kan 4, 6, 7, 5, 9 terus harusnya ini itu di bawahnya. Nah, bagaimana cara menaruh di bawah? Menaruh di bawah itu berarti kan hanya backslash N. Nah, backslash N berarti ini ya. Ini kita copy. Kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di loop yang baris. Berarti loop yang baris kan outer loop ya. Outer loop-nya di sini. Outer loop-nya di sini kita taruh. Paste. Kemudian check out backslash N. Artinya apa? Berarti nanti tinggal setelah semua baris ini dicetak kemudian ganti I ganti nilai I maka dia harus enter satu kali. Coba kita cek. Oke. Selesai ya. Tampil ya di sini ya. Oke. Di sini kok ada masih ada apa namanya yang belum ke-enter ya. Kenapa? Karena ada di sini. Ini belum kita enter ke bawah juga setelah mencetak nilai array-nya tadi. Tinggal kita paste juga. Kita running kembali. Oke. Sekarang sudah rapi ya di bawah ya. Berarti ada 4, 6, 7, 5, 9 berarti 4, 6, 5, 7, 9 ini yang di-swap ya. 7 sama 5 diganti 5 sama 7. Terus ini tuker lagi yang tadinya 4 sama eh sorry yang tadinya 6 sama 5 sekarang 5 sama 6 dituker. dan seterusnya itu iterasinya sehingga membentuk terakhir itu adalah 4, 5, 6, 7, 9 itu iterasi terakhir. Nah kemudian yang bawah tadi yang bawah tadi adalah cetakan apa namanya array yang di loop terbawah yang loop terbawahnya yang ini. Nah ini cetak nilai hasil ini yang tadi cetak yang terakhir tadi setelah spasi enter 2 kali ya. Oke. kira-kira itu terkait dengan algoritma bubble short kemudian minggu depan atau pertemuan ke depan nanti akan mempelajari selection short. Oke. Sampai sini dulu. Kemudian kalau sudah selesai ini berarti berarti kan sudah selesai ini ya apa namanya codingnya. Nah di sini saya berikan penugasan di pertemuan sebelumnya itu kan sudah pernah mempelajari terkait dengan pengiriman parameter kemudian ada fungsi dan prosedur dan seterusnya. Nah di sini minta tolong tugasnya adalah membuat setiap apa namanya setiap ini tadi ini apa ya berarti ya ini berarti kan bubble shortnya atau algoritma bubble shortnya ini dibuat satu fungsi sendiri nah ketika kita membuat fungsi maka ini dan atasnya ini itu kan sama persis ya nah itu berarti tinggal dibuat satu fungsi lagi untuk mencetak array satu fungsi lagi untuk mencetak bubble shortnya silahkan kemudian kalau sudah dicetak berarti nanti berarti nanti apa tentukan tentukan jumlah arraynya yang pertama itu kemudian yang kedua tentukan banyaknya array misalkan nih kalau tentukan jumlahnya array berarti nanti berapa berarti 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 hasilnya berapa itu jumlah array kalau banyaknya array maka tinggal kita hitung berarti ini 1 urutan ke 2 urutan ke 3 urutan ke 4 urutan ke 5 berarti ada 5 array dalam variable AR kira-kira seperti itu kemudian yang ketiga buatlah array yang tadinya statis menjadi dinamis seperti itu ya oke silahkan buat menu ini buat yang tadinya dalam satu main itu menjadi fungsi ataupun prosedur silahkan kalian boleh memanggil fungsi atau prosedur bebas ya kalau kesulitan fungsi karena ada pengiriman parameternya dibuat prosedur dulu boleh silahkan kira-kira nanti seperti itu ya semua harus jadi ya oke itu penugasan dari saya oke kalau sudah cukup sudah paham berarti nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya nanti selection short kemudian tadi sudah menghitung total sama banyaknya mungkin selection short nanti coba menghitung rata-rata nilai dari total arraynya itu nanti oke silahkan dipahami dulu video kita kali ini nanti kalau ada penugasan dan masih belum paham silahkan bisa ditanyakan ke grup nanti saya ulas atau saya bahas oke terima kasih semuanya sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya thanks for watching selamat menikmati